Intro Shalom Jemaat GK Purinda dan sahabat GK Purinda yang dikasih Tuhan yang ada di dalam rumah yang sedang menghayati kebaktian Jumat Agung pada hari ini Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Sipto dari GK Purinda di Taman Permata Buana Hari ini kita mau merenungkan tema Jumat Agung sudah selesai Baca Alkitab akan dibacakan dari Injil Yohanes fasal 19 ayat 30 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Sudah-sudah dikasih Tuhan kata sudah selesai adalah kata yang sering kita dengar adalah kata yang sering kita ucapkan ketika kita menyediakan sebuah pekerjaan atau tugas tertentu Tetapi pertanyaannya adalah apakah betul bahwa pekerjaan itu benar-benar sudah selesai atau tugas itu betul-betul sudah selesai dilakukan Satu sisi betul bahwa pekerjaan itu sudah diselesaikan atau tugas itu sudah diselesaikan Tetapi sisi lain jangan lupa bahwa masih banyak tugas-tugas dan pekerjaan lain yang menanti kita untuk bisa diselesaikan Dulu sebelum pandemi virus corona melanda semua banyak negara di dunia kita pernah mengenal virus yang lebih menakutkan yaitu virus SARS yang merenggut banyak jiwa dan ketika banyak orang berhasil mengatasi virus SARS maka banyak orang mengatakan bahwa sudah selesai Tapi pertanyaannya adalah apakah betul bahwa kita betul-betul sudah bebas dari virus yang menakutkan seperti virus SARS Betul satu sisi kita akan mengatakan bahwa kita berhasil menyelesaikan virus SARS Tapi jangan lupa bahwa masih banyak virus-virus lain yang lebih menakutkan yang lebih berbahaya yang patut kita selesaikan Saudara-saudara indikasi Tuhan Baca Alkitab melihatkan pada kita bahwa Tuhan Yesus di kayu salib setelah dipaksa minum anggur asam Dia berkata sudah selesai Setelah itu dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya Pernyataan sudah selesai Yesus di sini berbeda dengan pernyataan yang lain Mengapa? Karena apa yang Yesus lakukan betul-betul dilakukan secara sempurna Selesai Kematiannya cukup sekali Penderitaannya cukup sekali Tidak ada penderitaan di dalam kayu salib yang dua kali atau kematian yang dua kali Cukup salib dan itu dilakukan dengan sempurna Yesus dengan sadar Dia mati bukan karena dipaksa Tetapi dia menyerahkan nyawanya Karena mencintai manusia dan karena taat kepada kendak Allah Yesus menundukkan kepalanya Ini menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang yang dihukum salib pada saat itu Ketika orang hendak meregang nyawa Maka orang yang dihukum salib menengadakan kepalanya dan menghela nafasnya sebelum mengembuskan nafas yang terakhir Tapi tidak halnya dengan Yesus Yesus menundukkan kepalanya Ini mau mengatakan apa kepada kita Bahwa Yesus dengan sadar Dia jalani masa-masa akhir kematiannya Sebagai bentuk kepatuhannya kepada Allah Yesus mati di kayu salib bukan sebagai korban Bukan sebagai viktim Tetapi dia melakukan dengan penuh pengorbanan Atau sebagai sacrifice Yang tujuannya adalah untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia Jadi apa arti kata sudah selesai disini? Yang pertama adalah segala apa yang sudah dibuatkan Allah di dalam kita perjanjian lama Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Yang kedua segala kepahitan akibat dosa dan kejahatan manusia Sudah diselesaikan lewat kematian Yesus Jadi sudah-sudah karena itu sepanjang kita percaya kepadanya Maka kata sudah selesai memberikan kepastian buat kita Bahwa dosa Anda dan saya sudah diampuni Tidak ada kata dalam hidup kita bahwa kita terus mengalami penderitaan Kita terus hidup dalam kesusahan Ingatlah bahwa kematian Yesus memberikan kepastian dan penghiburan Buat kita yang mau datang kepadanya Buat kita yang mau percaya kepadanya Buat kita yang mau berdoa kepadanya Amin Buat kita yang mau berdoa kepadanya Buat kita yang mau berdoa kepadanya